Dulu pas gue masih SD gue tuh masuk geng-gengan gitu Kayaknya gak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya Apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan Udah gitu saking niatnya ya Geng gue nih bikin nama Gak cuma sampe situ aja Jadi gue sama temen-temen gue tiap hari kita penampilannya harus sama Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet Abis itu rambut, rambut tuh harus sama banget deh Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pake bando Ampe hari Jumat Terus hari Jumat kan biasanya kalo bocil-bocil SD pada umumnya kan pake bergo kan Nah gue sama temen-temen gue gak mau tuh sama nama mereka semua Kita pake kerudung segitiga Yang gue ini gak ada namanya ketua Cuma ada satu orang yang kalo ngomong kagak ada yang berani ngebantah Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin, Selasa, terus rambut ya diapain Itu tuh dia nentuin Jadi kita semua ini gak ada yang berani ngebantah Jadi pas dia ngomong, oke besok kita kepang ya, kepang 2 Terus kayak, oh iya iya iya, ayo iya Gak ada yang berani ngebantah Karena pada takut semua sama dia Nah suatu hari ada salah satu temen gue yang nyeletuk Kayak, eh kita bikin baju samaan nih Jadi kalo misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main Kita punya baju samaan gitu Karena pas SD duit jajan dikit Dan baju harga, baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya Gak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan gengkingan kan gak mungkin Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari Nah ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu Dia, dia nawarin diri deh kalo gak salah Iya ke gue aja gitu Yaudah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak seribu, dua ribu kayak gitu-gitu Setelah hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang Temen gue nih yang ditakutin sama temen-temen gue yang lainnya Yang ngumpulin duit ke dia Terus abis itu jajan dulu nih Pas jajan dia ngomong gini ke gue Eh ini gue pake dulu ya uang kalian Nanti gue ganti kok di rumah Gue punya duit Kata dia gitu Terus gue kayak Oh yaudah pake aja orang Duit ada di lu juga Kayak lo mau pake Yang penting lo ganti gitu maksudnya Terus kayak yaudah pake aja Dan itu gak cuma sekali Besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi Dia begitu lagi, begitu lagi, begitu ya Dan seterusnya Sering banget dia pake uang gue sama temen-temen gue itu Sebenernya itu gak masalah sih Karena kayak dia yang memiliki uang Dia punya uang di rumah tinggal diganti lagi Kalau misalnya dia pake gitu Asal dia tau berapa-berapanya yang dipake Cuma Ini gue sama temen-temen gue udah ngumpulin uang Selama satu bulan lebih Tapi kagak jelas gitu Setiap gue tanya ke dia Kayak eh udah berapa Uangnya kekumpul Gak tau Karena pembukuannya gak jelas Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh Kalau ada gue atau temen-temen gue yang nabung ke dia Karena kayak kita kan Gak jelas nabungnya kadang seribu, dua ribu Ada yang bahkan goceng dalam sehari itu Jadi kayak bener-bener kagak jelas Ditambah lagi pas setiap gue sama temen-temen gue Terus dia selalu bilang, oh iya gue lupa ngitung besok deh Dan respon gue sama temen-temen gue udah pasti kayak Oh iya udah santai aja Karena kita semua takut sama dia Gak ada yang berani ngomelin dia Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue Ini gimana caranya biar uang kita balik Karena gak akan mungkin kekumpul Dan gak akan mungkin kebelin nih Kalau ngumpulinnya ke temen gue ini Akhirnya gue berdua sama temen gue Memutuskan untuk Ke rumah si temen gue ini Buat ngadu sama emak bapaknya Kebetulan Sekolah gue ini gak ketat Terima kasih